Di sini ada pertanyaan mengenai hubungan antara sudut dengan garis sejajar. Diberikan ada dua garis sejajar, yaitu K sejajar dengan L, lalu mereka dipotong dengan dua garis, ada garis P dan garis Q. Karena P dan Q-nya juga berpotongan di tengah dan takutnya kita bingung untuk melihat pasangan sudutnya, kita boleh gambar terpisah untuk garis P dan garis Q. Jadi kita gambar K dengan L, K dengan L, lalu kita gambar garis P, garis Q, lalu kita beri nama. Sesuai dengan gambarnya, kalau P dengan B, C, sementara Q berarti A dan D. Lalu kita lihat masing-masing. Yang ditanyakan adalah sudut dalam sepihak. Berarti kita akan mencari sudut dalam sepihak untuk pasangannya sudut A4 dan sudut C2. Kita lihat dulu A4 yang mana dan C2 yang mana. Di sini A4 dan di sini C2. Kita harus tahu dulu daerah yang dalam. Daerah dalam itu adalah daerah di antara garis jejarnya. Garis jejarnya adalah garis K dengan L, berarti area di antaranya adalah area sini. Ini adalah area di antaranya. Sementara area luarnya itu, ini namanya area luar. Berarti area dalamnya itu adalah B4, B3, A4, A3, C1, C2, D1, D2. Kalau dia bilang dalam sepihak, artinya berdasarkan dari garis potongnya, mereka harus berada di pihak yang sama. Kita lihat dulu untuk A4. Ini A4. Karena area dalam, berarti kita bicarakan A4, A3, D1, D2. Berarti yang dalam sepihak adalah pasangan A4 itu dengan D1. Sama-sama di sebelah kirinya garis Q dan posisinya sama-sama di dalam. Jadi bukan dengan A3 ya, jadi antara A4 dengan D1. Karena hubungannya harus sama-sama di sebelah kirinya. Berarti pasangan A4 adalah D1. Sama-sama di sebelah kiri garis Q. Lalu kemudian kita lihat C2. C2 karena garis potongnya adalah si P, berarti pasangannya C2 adalah B3. Jadi sama-sama di kanannya, lalu di area dalam. Berarti pasangannya adalah sudut B3. Ini namanya sudut dalam sepihak. Lalu kita lihat dari pilihan, berarti sudut D1 dan sudut B3 adalah pilihan yang B. Berarti pilihannya adalah yang B. Ini adalah hasilnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.